selamat menikmati selamat menikmati tahun 2020 dan saya sendiri saya nama saya Febri Juliansa pendidikan saya S1 bisnis ini yang akan dijalankan oleh tim yang dibentuk oleh guru kami yaitu sebanyak 5 orang terdiri dari ketua diketuain oleh saya Febri Juliansa SPD yang kedua sekretaris oleh akum natif bendahara oleh bikin lajali wati SPD UMAS oleh Maman Abdulrahman bidang ekonomi oleh Muhammad Darwuz kami berasal dari jamaah dan santri guru kami yaitu Habib Ahmad Bintasan Al-Hadad pelanggan kami tidak hanya dari para orang tua santri dan para orang tua siswa saja kami disini ada majelis jikir Jamharul Kowinurul Haddad kebetulan majelis jikir Jamharul Kowinurul Haddad itu membentuk pengurus di setiap-tiap desanya seperti di kecamatan Ciranjang itu ada 9 desa Alhamdulillah dari 9 desa tersebut sudah terbentuk para pengurus majelis jikir nah kami melibatkan para pengurus majelis jikir tersebut untuk penyebaran produk atau penjualan produk kami yang dibuat kenapa kami memilih tentang bisnis pembuatan baju dan pokok karena memang kami disini melibatkan para jamaah apalagi para jamaah kan identiknya dengan simbol kebanggaan dengan simbol maka dari situlah kami membuatkan kaos yang memang menyimbolkan atau melambangkan lobo dari majelis jikir Jamharul Kowinurul Haddad terus yang kedua kenapa kami memilih baju pokok karena memang berdasarkan guru kami mewajibkan ke para santri dan para siswanya mewajibkan memakai baju pokok berwarna putih nah dari situlah tim kami merancang untuk membuatkan bisnis ini strategi bisnis agar biar bertahan satu tahun di samping kami mendapatkan pemasukan setiap hari atau setiap bulannya kami memanfaatkan hari-hari besar PHBI hari-hari-hari besar Islam seperti Maulid dan Israq Mikrod dari situlah para tim usaha kami disebar di setiap acara yang mengadakan tablik akbar anggaran modal untuk bisnis ini sisaran kurang lebih 45 juta untuk pemasukan bisnis ini terdiri dari dua jenis yang pertama itu jadi dari kaos baju kaos yang kedua dari baju koko untuk dua jenis ini itu berbeda harganya untuk baju kaos harganya Rp85.000 per satu piece untuk baju koko harga satu piece nya itu Rp120.000 nah kami tim kami dapat atau mampu mengeluarkan minimal satu bulannya antara baju dan koko itu sama per bulannya kami minimal dapat mengeluarkan 100 piece nah Rp85.000 dikali 100 piece itu sama dengan Rp8.500.000 untuk baju koko Rp120.000 dikali 100 piece sama dengan Rp12.000.000 Rp8.500.000 ditambah Rp12.000.000 itu sama dengan Rp20.500.000 itu penghasilan kami minimal per bulannya Rp20.500.000 sendiri dari dua jenis baju kaos dan baju koko sekian dari saya OPPOB 2020 juara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh